Halo, jumpa lagi bersama channel TASKIPOP kali ini saya akan bahas tentang treatment perawatan bunga dendrobium ataupun angkrik yang lain saat dia selesai mekar untuk kasus yang seperti ini, ini dendrobium saya, ini dendrobium green gak tau ya, yang penting hijau bunganya saya lupa ID nya apa ini berbunga tidak pernah berhenti, jadi spike selesai sudah ada spike baru nah kasusnya untuk yang satu ini, ini spike lama sudah tinggal satu bunga dan treatment yang baik untuk melanjutkan kemungkinan ada nanti muncul spike lagi spike lama itu harus kita buang agar fokus untuk pertumbuhan spike baru atau adanya tunas baru nah, untuk kita lakukan adalah kita potong saja spike yang lama ini spike yang lama ini sudah tinggal satu bunganya, jadi sudah tidak terlalu bagus jadi langsung saja kita potong dan ini sudah ada spike baru yang jumlah cropnya lebih dari 15 itu bisa kita cek di sini, jumlah spike yang ada dia berbunga terus menerus, dia tidak berhenti, nah setiap batang ada spike-spike baru spike lamanya sudah saya potong-potong, bisa kita cek tiap batang ada 4, ini sudah muncul lagi spike baru tapi ini ada keki yang tumbuh tunas baru, jadi kemungkinan dia stop untuk berbunga kita fokus pada pembentukan tunas baru ini dendrobium saya tempel di pohon palem full sun ya jadi dia sangat cocok ternyata dengan situasi seperti ini ini bisa menghasilkan bunga terus menerus tanpa berhenti tak kenal musim oke, kita geser ke tempat yang lain ada beberapa tentrobium saya yang juga saya tempel di pohon palem seperti ini, ini belum berbunga tapi akar sudah kemana-mana lanjut, ini ada juga saya mencoba menempel tunas-tunas yang tua dan sekarang sudah hidup menempel-nempel lagi ini pohon plant yang jelek saya tempel di sini, ini tunas barunya dendrobium sangat mudah meskipun kena panas kuat geser lagi ke sini ini juga sudah kemana-mana panas ini patah kemarin saat kejatuhan kejatuhan batang dari palemnya ini roboh makanya patah tapi sudah ada anakan baru geser ke tempat lain seperti di sini juga sudah banyak yang selesai berbunga ini waktu itu dendrobium saya lagi banyak banget menghasilkan jadi untuk patang-patang seperti ini kita buang saja agar fokus pembentukan bunga yang baru atau anakan baru kita buangin saja nah ini juga masih ada yang berbunga sisa-sisanya dendrobium putih cantik warnanya saya tumbukan liar di batang pohon mangga dan dia survive nah ini sisanya ini seperti ini harus kita buang ya sebenarnya ini sampai saya tidak ada waktu jadi sekarang lagi ada waktu kita buangin biar nanti fokus tumbuh pada batang baru atau bunga baru ini masih baru sepertinya bunganya plennya yang di atas itu gendut-gendut oke terima kasih telah menikmati video saya treatment pada anggrek dendrobium selesai berbunga supaya cepat berbunga lagi kita potong tangkai bunganya agar dia fokus nanti akan keluar bunga baru atau tunas baru oke salam satu hobi-hobi pecinta anggrek selamat menikmati